Kewari jumlah pasien covid-18 anuca lager di kota Cimahi bekinambahan. Kukituna pemerintah kota Cimahi moal ngalarapken lockdown. Dinamprona etaka yante di erong lantaran masih efektif na pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Nahambalan K2. Sanajan kasus kekonfirmasi positif covid-18 masih rea, tapi jumlah pasien anuca lager oge lewi rea. Etaka yante lantaran penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Hambalan K2 anu di erong masih efektif. Kukituna pemerintah kota Cimahi moal ngalarapken dua poe dirumah saja jeng lockdown. Hasil evaluasi saat gas penanganan covid-18 Cimahi jumlah kasus nutilar dunia balukar covid-18 salila prak-perakan PPKM Hambalan 2 reana 10 orang. Aridina PPKM Hambalan Hiji ayah 5 orang anutilar dunia balukar covid-18. PLT wali kota Cimahi ngatian ngecesgen lain ukur jumlah nutilar dunia anu nambahan T kasus positif covid-18 oge ngaronjat. Senajan gitu dirojong ku jumlah anu cager anu tului nambahan. Terang aja di PPKM kedua ini ada peningkatan yang terkonteksi, tetapi ada peningkatan yang signifikan juga yang sembuh. Tetapi juga ada peningkatan juga yang meninggal. Setelah dievaluasi dilihat, dari yang meninggal itu ada 10 orang selama PPKM kedua. Nah, ternyata indikasinya adalah lansia yang memiliki penyakit bawaan. Salah satunya jantung. Itu teknis nanti kita bicarakan di dalam rapat perupindah saja. Apakah teknis di rumah 2 hari dan sebagainya nanti teknis. Secara walatra, pemerintah kota Cimahi Bogaangkehan yang perak-perakan PPKM di Cimahi Kawilang efektif nyengker sumberna kasus covid-18. Senajan Presiden Joko Widodo, kungsi nembraken yang perak-perakan PPKM Jawa Bali gagal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV